Berdasarkan data sementara, Jasara Harja memastikan 45 korban jatuhnya pesawat LNR JT610 memiliki ahli waris di Bangka Belitung. Meski menemukan sejumlah kendala, namun Jasara Harja memastikan akan memberikan santunan kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan. Hingga kini baru 45 korban yang terverifikasi, yang berdomisili dan memiliki ahli waris yang sah. Jumlah ini merupakan hasil sementara dan dipastikan akan bertambah. Namun, 45 orang korban sudah dipastikan berdomisili dan memiliki ahli waris di Bangka Belitung. Selanjutnya, Jasara Harja akan memberikan santunan setelah mendapat persetujuan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah terkestifikasi sampai saat ini, untuk yang wilayah Bangka Belitung saja, sudah sebut untuk 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 kami itu nanti yang akan dijemput bola ke rumah akan diwaris. Kalau memang benar.